Oke lor, pertama kita mulai dari sendal jepit dulu ya Ada beberapa yang bilang kalau misalnya kita pakai sendal jepit itu ketika kita mengendarai itu nggak aman ya lor Jadi maksudnya nggak aman itu nanti slip ataupun nyangkut gitu lor Nyangkutnya contohnya seperti ini lor Nah, perhatikan kaki saya Nah, jadi sendal di antara sendal dan kaki itu nyangkut pedalnya di tengah-tengah seperti ini Kopling maupun gas dan rem ya Cuman yang lebih sering itu kopling Karena kopling ini kan harus diangkat kakinya ya Sedangkan kalau misalnya gas sama rem itu nggak usah diangkat Untuk kakinya hanya geser atasnya aja Kalau menurut saya Itu balik lagi ke kitanya ya Kita itu harus hati-hati maupun pakai sendal Nyeker ataupun menggunakan sepatu Jadi kalau misalnya kita berkendara Kita jangan nyalahin faktor dari sendalnya lor Jadi mungkin itu dari orangnya ya Kemudian faktor yang berikutnya Kalau menurut saya Kalau misalnya terjadi nyangkut seperti itu Itu kemungkinan sendalnya Rusak ya Apa udah belewer-belewer gitu lah Ataupun sendalnya terlalu besar Dengan ukuran kaki gitu lor Jadi kakinya kecil Sendalnya yang terlalu besar Jadi kan untuk Dipakainya itu longgar gitu Nah, jadi Ada space nih di kaki sama sendalnya Untuk ke atas bawahnya Jadi itu Sangat beresiko Untuk nyangkut ya Nyangkut seperti ini ya Nah, kalau ini kan saya menggunakan Sendalnya pas ya Agak kecil dikit Cuman pas enak Nah, ini Enak banget Nyaman Kemudian Posisi kaki Jangan lupa ya lor Kalau misalnya Kaki kanan kita itu Tumit kita bersandaran Jadi yang geser itu Hanya atasnya aja Yang telapak kaki depan kita lor Seperti ini ya Tuh Ganti-ganti seperti ini Jadi untuk tumitnya itu Tetap di bawah Agar Lebih mudah untuk Pindah-pindahnya Seperti itu Ini untuk menggunakan sendal jepit ya Nah, nanti habis ini Kita coba untuk Nyeker Oke, sekarang kita coba untuk Nyekernya ya lor Sebentar Macet lor Nah, ini kebetulan macet nih Enak nih Jadi sambil mainin pedal-pedalnya Kalau nyeker itu Saya saranin Sendalnya itu Ditaruh di bawah kaki Kita lor Jadi kaki kitanya Seperti ini Nah, tetap nyender ya Tetap beralaskan Cuman Kalau misalnya Kita injek pedal Baru Kita full Nggak ada sandaran Untuk di kakinya ya Seperti ini Ini untuk koplingnya Sebentar Kaki kanannya sekarang ya Nah, kaki kanannya pun sama Untuk senderan sih Tumit Jadi Kelapa kaki bagian bawahnya lor Jadi nyender Enak banget Nah, pindah-pindahnya juga Seperti ini Nggak usah geser Kalau yang Kaki kanan mah Yang penting Kaki kirinya Yang harus pindah Nah, rem ya Enak Kebanyakan pemula sih Lebih sukanya Tanpa menggunakan alas kaki ya Kalau menurut saya Karena Untuk Feelingnya itu Lebih cepat dapetnya ya Ketiba kita memakai alas kaki Entah itu sendal Ataupun sepatu Jadi Enak Ketika kita Nginjak itu Tekanannya sangat terasa Ketiba kita memakai alas kaki Teruk sampah Mantep banget Oke, kita jalan ya lor Kita biarkan dia lewat dulu Nah, seperti ini lor Jadi enak Cuman kalau misalnya kalian Kurang nyaman dengan Disenderin Seperti ini Gak apa-apa Geser aja ke bawah Untuk sendalnya Pinggirin aja Seperti ini ya Full nyeker Kalau misalnya nyeker Seperti ini Kita jangan Nginjak gasnya itu Jangan pas Jarinya lor Karena cepat pegal Contoh seperti ini lor Nah, ini kan jari ini Saya menggunakan jempol dan Jari Apa ya Yang sampingnya jempol lah Jari telunjuk Kalau di tangan telunjuk nih Pokoknya ini sebelahnya jempol ya lor Ini tinggal digas aja Ini kalau misalnya Seperti ini Mungkin kalau misalnya Sebentar-sebentar sih Nggak pegel ya Cuman kalau misalnya Kelama-kelamaan itu Kalau misalnya kita perjalanan Jarak jauh itu pegel lor Jadi langkah baiknya Seperti ini Agak maju dikit Jadi enak Seperti ini lor Oke Ini untuk Nyekernya Seperti ini Yang penting Senyaman-nyamannya Kalian aja Entah itu nyeker Entah itu Pake sepatu Entah itu Pake sepatu bot Kalau sepatu bot Mungkin agak berat ya lor Jangan Saya soalnya udah merasakan Bahwa Mobil menggunakan sepatu bot Waktu itu kan Pengen main Nongkrong gitu ya Pake sepatu bot Sepatu botnya Bukan sepatu bot yang Buat banjir gitu Bukan lor Jadi sepatu bot yang Buat main Yang Apa Yang ada sletingnya Pokoknya model-model bot gitu Bot kecil Bukan yang panjang Nah itu Kurang enak Karena dia bawahnya itu Tebal Bawah sepatunya itu Tebal banget Jadi Kurang nyaman aja Kalau menurut saya Lebih nyaman nyeker Kalau misalnya kalian Lebih nyamannya nyeker Ya gak apa-apa Nyeker aja terus Karena Sampai saat ini Masih belum ada ya Untuk peraturan Mengendarai mobil Menggunakan sendal Ataupun yang lainnya Itu belum ada aturannya lor Dan semoga aja Gak usah ada ya Kayak kemarin tuh Yang kata Himbawan Motor Harus pakai sepatu Kan agak ribet ya lor Jadi semoga aja Landai Seperti ini Jadi gini Enak banget Kalau nyekir lor Kita agak kiri dikit Jangan lupa ya lor Kalau misalnya Kaki kanannya itu Tumit kita Di bawah Seperti ini ya Di bawah Untuk kaki kanannya Gak usah bergeser Contoh Geser-gesernya itu Seperti ini Nah Pindah seperti ini Diangkat full Kaki kanannya itu Gak perlu Jadi posisi kaki kita itu Agak miring lor Seperti ini Nah Seperti ini ya Jangan lempeng Seperti ini Kalau lempeng Seperti ini Nanti Untuk Ngeremnya kita susah nih Seperti ini Agak nekuk sekali Untuk kakinya Jadi Apa Jadi Untuk Kaki kanannya Agak Menyerong ya Seperti ini ya Untuk nginjak gasnya Jadi ketika Ngerem Gampang Diklagini Angkat atasnya aja Seperti ini Nah Seperti itu ya lor Oke Untuk Tips dari saya Mengendari mobil Menggunakan sendal Ataupun nyeker Saya rasa cukup ya lor Jika ada pertanyaan Silahkan tambahin aja Di kolom komentar Dan juga Kalau misalnya ada request Langsung aja Jangan malu-malu Nanti saya buatin Oke Ini juga termasuk Salah satu request Dari subscriber saya ya Ini baru saya Bikinin Videonya Oke Saya rasa cukup ya lor Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Salam Tiga pedal